Putri S. Jelit 33. Perkelahian tak dapat dicegah lagi. Perang masal antara orang-orang Kang Ou dengan penghuni Pulau Api ini berlangsung dengan amat hebatnya. Pihak Pulau Api yang gentar melihat tandang orang-orang Kang Ou banyak yang terdesak mundur, mereka giris atau ngeri karena orang-orang Kang Ou itu bertempur dengan sikap mengadu jiwa, terutama para pimpinannya yang marah sekali melihat tewasnya Bong Tek Ho Siang, kematian yang sungguh biadab yang dilakukan Ketua Pulau Api. Maka ketika mereka ini merangsek dan berkelebatan menyambar-nyambar, pedang dan toye atau hutin benar-benar tak kenal ampun maka murid-murid Pulau Api akhirnya cerai berai. Lari ketakutan, masuk ke tengah pulau. Hal ini mengakibatkan berkurangnya lawan dan mengamuklah Kiang Kit Chin Jin dan rekan-rekan mencari yang lain, akhirnya melihat tiga pimpinan Pulau Api bertanding dengan gadis-gadis lembah es itu. Maka ketika mereka membentak dan maju dengan kalap cepat sekali tiga orang ini dikeroyok. Jahanam tak tahu malu. Beranimu hanya menggorok orang tak berdaya, tanpangcu, coba terima pedangku dan lihat siapa yang roboh. Benar, hutin di tangan Ketua Siung Hun Pai juga meledak, menyambar leher Sempangcu. Coba kau hadapi kami dengan gagah, iblis-iblis keji. Kau atau kami yang roboh. Tanpangcu dan adik-adiknya terkejut. Setelah Ketua Pulau Api ini pulih keberaniannya melihat Tiantet Hiap dihadapi Santek maka ia berhadapan dengan Tio Sioccia dari lembah es Giam Luichi yang di tangannya menyambar panas dan ditangkis gadis itu. Akan tetapi karena tingkatnya lebih tinggi sedang gadis itu hanya tokoh nomor dua saja maka Tio Sioccia ini terhuyung dan dua kali pukulan panas itu memaksa lawan menjauhkan diri. Tapi kini tiba-tiba Ketua Hong Tong Pai itu maju dengan ganasnya, disusul oleh sabetan pedang Ketua Kun Lun dan dari muka belakang ia digunting dua arah. Marahlah Ketua Pulau Api ini namun gadis lembah es itu tak menyianyakan kesempatan. Dari depan ia berkelebat dan melepas bukek kang, angin dingin menyambar dan sibuklah Ketua Pulau Api itu. Dan ketika ia tergetar dan terhuyung mundur maka di sana sutenya juga mengelak dan menangkis hutim dengan amat gugup. Plak-plak hutim bagai tombak saja ketika dikerahkan dengan tenaga keras. Sutenya terbelalak dan Wan Sioccia menyambarnya, disusul oleh bentakan Ketua Butong dengan toyanya yang dasyat. Dan ketika ia terdorong dan dari kiri kanan menyambar orang-orang lain maka orang ketiga dari Pulau Api ini mengeluh karena tak sanggup diserang dari segala penjuru, dan di sana Hoa Sioccia bersama pembantunya mengeroyok Ji Pangcu. Tujuh orang mengepung. Di sini dan gadis lembah es masih berkelebatan membantu, sebentar menyerang laki-laki ini lalu berkelebat menyambar Sem Pangcu. Siapapun pasti sibuk diserang seperti ini. Dan ketika murid-murid Pulau Api berlarian meninggalkan pertempuran maka tiga ketua ini menjadi pucat karena orang-orang Kang Ou yang lain menubruk dan menyerbu ke situ. Tumpah melepas kemarahan. Pucatlah tiga ketua ini dengan meti melotot. Masih ada beberapa pertempuran di kiri kanan, namun karena itu tak seberapa dan hanya murid-murid rendahan maka ketua Pulau Api membenta agar dua sutenya beraduk lunggung. Satukan tenaga, kita berkumpul, pusatkan Giam Lui Chiang di sini, Sute, Mana Tan Bong dan Siawok. Kami di sini dua pemuda berkelebat. Kami hendak memanggil anak-anak murid kembali, ayah, mereka memalukan kita. Tidak, kau bantu kami di sini. Hadapi mereka ini biarkan aku menghadapi Tio Syo Chia. Tan Bong, dan biarkan Busu Syokmu menghadapi Wan Syo Chia itu. Paman Mukiat Lem biar menghadapi yang lain bersama kalian. Tan Bong, pemuda berbaju hitam itu menyambar dengan deru angin pukulannya. Bersama Siawok yang menjadi sutenya dua pemuda Pulau Api ini membantu pimpinan. Mereka tadi menghadapi orang-orang Kengowo itu akan tetapi kewalahan juga dan mundur. Namun karena mereka tidak lari bersembunyi dan Tan Bong sebagai putera ketua Pulau Api tentu saja harus membela ayahnya maka pemuda ini mendekat dan akhirnya dipanggil ayahnya itu. Masuknya dan pemuda ini mengejutkan Kiam Kit Chinjin dan kawan-kawan. Sambaran pukulan pemuda baju hitam itu bukanlah tidak terbahaya dan tentu saja mereka menangkis Siawok, pemuda baju merah itu sudah dikenal namun untuk yang baju hitam ini baru kali itu mereka lihat. Maka ketika mereka menangkis namun terhoyung didorong mundur, terbelalaklah Tosu itu melihat pemuda ini maka. Bantuan pemuda-pemuda itu ternyata melonggarkan desakan dan gembira lah Ji Pangcu dan Sem Pangcu melompat di dekat Suhengnya. Bagus, kau hadapi Tio Siochia itu dan aku adiknya. Awas tangkap dia hidup-hidup, Suheng, dan aku merobohkan yang satu ini, duplak Ji Pangcu memutar lengannya dan tepat sekali ia menangkis pukulan Wan Siochia. Suhengnya sudah membalik dan menghadapi Tio Siochia sementara sute mereka kiat lem menghalau atau menangkis ketua-ketua partai itu, dibantu murid atau keponakan mereka itu. Dan ketika ternyata dengan begini, masing-masing dapat menghadapi lawan, adu punggung dilakukan dengan cepat maka orang-orang Kengowo itu tak dapat memusatkan keroyokan lagi terhadap tiga ketua Pulau Wapi itu. Hal ini menyulitkan Tio Siochia dan Sumoy-nya, mereka sekarang berhadapan dengan tokoh atau pimpinan Pulau Wapi itu. Dan ketika kemanapun mereka menyambar selalu ditangkis dua orang itu maka Tio Siochia tiba-tiba melengking dan mencabut senjatanya yang aneh, roda S.B.Ku. Sumoy, keluarkan siang lunjong sanseng Sumoy atau Wan Siochia mengangguk. Melihat betapa dua pimpinan Pulau Wapi sudah membagi tugas menghadapi mereka, masuknya Tan Bong dan Siochia membuat tokoh-tokoh Pulau Wapi bernapas lega maka tak ada lain jalan kecuali mengeluarkan senjata mainkan siang lunjong sanseng, sepasang roda menerjang bukit. Kalau sudah begini mereka harus berpasangan dan musuh betapa kuat pun biasanya tak gampang menembus pertahanan. Ilmu ini adalah ilmu hebat yang khusus dimiliki sepasang gadis itu. Maka ketika mereka mengeluarkan senjata itu dan mencuatlah sinar perak menyambar lawan tiba-tiba Tan Pangcu maupun sutainya dibuat silau. Wir-wir dua roda di tangan dua gadis ini melesat bagai kilatan cahaya menghantam Tan Pangcu. Seng ketua mengelak sementara Ji Pangcu menangkis. Tapi ketika laki-laki itu terhuyung dan pecahan es menyambar sana-sini maka wajahnya terciprat dan benda dingin namun tajam itu membuatnya terkejut. Marah. Selanjutnya dua gadis ini mainkan langkah-langkah sakti Jit Cap Jipoh Kun dan gerakan mereka yang amat cepat serta sebat membuat dua ketua kewalahan, betapapun setelah mengeluarkan senjata maka gadis-gadis lembah es ini lebih hebat lagi, bagaikan sepasang harimau betinat tumbuh sayap. Akan tetapi karena mereka juga bukan orang-orang biasa dan Tan Pangcu membentak mencabut tongkatnya maka benda ini menangkis dan menghalau sepasang roda es itu. Plak-plak Tio Sio Chia terhuyung dan harus diakui bahwa dalam hal Sinkang ia kalah setingkat. Ketua Pulau Wapi ini memang lihai namun bukan berarti membuatnya takut, justru ia menjadi marah dan menerjang lagi. Dan ketika Seng Sumoy berkelebat dan menyambar dari samping maka Jipang Chu mencabut rantai peraknya dan kali ini dipaksa untuk mengeluarkan senjata pula. Plak pertandingan menjadi seru. Setelah dua ketua ini mengeluarkan senjata pula menghadapi gadis-gadis lembah es itu maka kedudukan kembali berimbang. Keunggulan mulai tampak di pihak ketua Pulau Wapi, tangkisan mereka membuat gadis-gadis itu terhuyung kalah kuat. Namun karena mereka bukan gadis yang mudah menyerah, melengking dan menerjang lagi akhirnya mereka berkelebatan dan sepasang roda di tangan mereka itu berubah menjadi gulungan sinar putih yang melebar dan mengurung lawan, terpental dan maju lagi sehingga Tan Pang Chu maupun Jipang Chu dibuat berhati-hati. Teka tak kenal menyerah membuat gadis-gadis itu berlebihan semangat. Inilah keunggulan yang sejenak membuat dua ketua Pulau Wapi itu kagum. Namun karena mereka adalah orang-orang yang dapat bergerak cepat pula dan mereka pun memiliki langkah sakti itu maka Jip Cap Jip Wah Kun dikeluarkan pula dan terbakarlah gadis-gadis ini karena sesungguhnya ilmu itu adalah milik mereka, bukan milik orang-orang itu. Tak tahu malu, pencuri hina. Kalian orang-orang Pulau Api selalu curang dan licik, Tan Pang Chu. Ilmu orang lain pun kalian curi. Hektometer, kami tak mencuri siapapun. Kalian orang lembah es tak bisa mengatakan ini milik kalian, Tio Leng. Ilmu ini sama-sama kita dapatkan dari HW Esin. Tapi HW Esin memberikannya kepada kami. Dan kami pun mendapatkan warisannya. Turun temurun. Omong kosong, kau selalu curang dan mampuslah. Wihir plak kroda membentur tongkat dan terpental akan tetapi kali ini tiba-tiba tangan kiri gadis itu bergerak. Bu Kek Kang, pukulan yang sudah disiapkan itu meluncur, tepat mengenai pundak ketua Pulau Api ini dan sejenak laki-laki itu tergetar. Sedetik hawa dingin memasuki tubuhnya dan membuat menggigil. Akan tetapi karena Sinkang di tubuhnya sudah kuat dan yang Kang atau tenaga api menolak otomatis maka ketua Pulau Api ini pulih lagi dan ia menggeram rasa kecolongan, betapapun rugi satu kali. Kau licik, mencari kelengahanku. Coba terima ini dan sekarang beranikah kau. Menerimanya Seng Ketua balas membentak dan ia pun maju menghalau sambaran roda, bergeser dengan cepat dan tongkat tau-tau menghantam kepala. Akan tetapi ketika gadis itu menangkis dan sama-sama terpental maka tangan kiri laki-laki ini mencengkeram buah dada gadis itu. Jahanam Tio Shochia mengelak dan roda di tangannya membalik. Ia tak menyangka serangan ini yang amat kotor dan kurang ajar, dan ketika lawan terdorong dihantam roda esnya maka ia pun maju dengan marah dan kembali pertandingan berjalan sengit, mengelak dan berkelebatan sementara roda di tangan mereka semakin menderudreng. Tan Pangcu tertawa dan suternya pun terbahak. Kebetulan dalam saat bersamaan Jip Pangcu ini pun mencengkeram pahawan Shochia, menjerit dan gadis itu melempar tubuh bergulingan dengan muka merah padam. Lalu ketika meloncat bangun dan marah bukan main maka gadis ini sudah bergerak bersama sucinya berganti-ganti lawan, siapapun yang dekat dihantam dan ini membuat dua ketua itu gemas. Tiga kali sasaran. Luput disambar karena yang lain menyerang dan membahayakan kedudukan. Dan karena gadis-gadis ini memang bukan gadis sembarangan dan sukarlah untuk merobohkan dengan cepat akhirnya tanpa angcu maupun suternya mengimbangi dan menunggu saat yang baik. Pertempuran di tempat lain tak kalah mendebarkan. Kiam Kit Chin Jin yang dibantu rekannya dari Kun Lun dan Xiao Hun menghadapi tembok pertahanan yang kokoh. Hoa Shochia berkelebatan di sini dibantu pula murid-murid lelaki dan perempuan. Akan tetapi karena Xiao Lok dan Tan Bong benar-benar pemuda pilihan, inilah yang menyulitkan mereka untuk merangsok Sempang Cu dari Pulau Api maka mereka tak mampu menembus dan ketika Giam Lui Chiang menyambar mereka pun terdorong mundur oleh hawa panas. Giam Cheng dari Hoa San menjadi penasaran. Kakek tinggi kurus bersenjatakan pedang ini menjadi merah mukanya oleh marah. Harus diakui bahwa dikeroyok sebelas orang tetap saja mereka tak mampu mendesak. Hal ini karena sambaran. Giam Lui Chiang cukup panas, apalagi yang dikerahkan tokoh Pulau Api itu, Sempang Cu yang amat lihai. Dan ketika merasa bahwa pertandingan bakal melelahkan kalau tidak berbuat nekat tiba-tiba Tosu ini berseru keras menusuk Xiao Lok, pemuda yang paling lemah di antara tiga orang lawan. Sehingga tusukan cepat yang dilakukan Tosu ini hebat bukan main. Pedang menyambar bagai kilat dan hanya membentuk sebuah sinar putih panjang, langsung ketenggorokan membuat pemuda itu terkejut dan tiba-tiba berubah ke bawah menuju perut. Inilah serangan yang disebut menikam lurus memlek hati, siapapun bakal terkejut oleh gerak serangan yang amat berbahaya ini. Dan ketika pemuda itu pun juga terkejut dan mengelak serta berseru keras, saat itulah Tosu ini maju dengan cepat. Maka ia pun tahu-tahu mencengkeram leher dan tangan kirinya menyambar kepala. Ak-ah pemuda baju merah ini terbeliak dan mengangkat tangannya dengan cepatlah tak tahu mana yang lebih berbahaya. Antara tusukan pedang dan cengkeraman ini, yang jelas kedua-duanya dapat mengakibatkan maut. Maka ketika ia mengelak dan menangkis serangan ini, pedang menyambar seinci di kulit perutnya maka cengkeraman itu ditangkis namun dengan tidak terduga-duga pedang menukik dan menyambar punggung kakinya. Krep pemuda ini menjeret dan kesakitan. Ki Tun Cheng Chin Jin tidak main-main lagi setelah itu, tepat sekali ujung pedangnya memantai kaki si pemuda namun saat itu cengkeramannya pun disambut lawan. Dalam kemarahan dan kesakitan yang sangat tenaga lawan amatlah hebatnya, jari si Tosu berkeretek. Dan ketika tangan yang lain dari pemuda itu menghantam dadanya maka dalam perkelahian jarak dekat ini tak mungkin kiam ceng Chin Jin mengelak lagi. Des Tosu ini mengeluh dan terbanting. Ketua Hoa San ini luka dalam melontakan darah segar, roboh dan akhirnya pingsan di sana. Tapi karena ia telah berhasil melukai satu di antara tiga lawannya, terbukalah. Kesempatan bagi yang lain untuk menerobos pertahanan maka Hoa Siu yang memekik dan berada paling dekat dengan pemuda Pulau Wapi ini tiba-tiba mengelebatkan pedangnya dan dengan satu jurus dari Giam Lok Yam Sud yang amat ganasya menusuk dada pemuda yang sedang terhoyung itu. Krep kejadian cepat ini benar-benar mengejutkan siapapun. Siu Lok yang terluka dan menahan sakit tak sempat mengelak tusukan pedang ini. Giam Lok Yam Sud jauh lebih berbahaya daripada Hoa San Kiam Sud, ilmu pedang Hoa San. Maka ketika ia mendelik dan seakan tak percaya dadanya ditembusi pedang, gadis itu meloncat mundur dan sudah menendangnya maka menyemburlah darah dari luka yang dalam. Kau tanda seru Siu Lok tak dapat meneruskan kata-katanya ini. Ia telah roboh dan amruk dan tuaslah pemuda Pulau Wapi itu. Pedang di tangan Hoa Siu mengantar ajalnya. Dan ketika dua yang lain terkejut dan marah maka Sempang Cu dari Pulau Api melengking dan memutar kedua lengannya melepas Giam Lui Chiang. Keparat pukulan itu amat hebat dan panas. Ketua Kun Lun dan Siu Hun terdorong mundur namun satu murid perempuan menjerit. Gadis ini sedang berhadapan dengan tanbong di cengkeram pedangnya, berkutat dan tak mau melepaskan pedangnya dan di saat itulah Sempang Cu menyambar, berputar ke segala penjuru. Dan ketika ia terlempar dan hangus di sambar pukulan ini maka yang lain kaget dan berseru keras. Mundur, jangan dekat-dekat titik akan tetapi tokoh Pulau Wapi itu melotot. Ia marah sekali melihat muridnya tewas, bergerak dan mengejar dengan langkah saktinya Jit Cap Jipoh Kun. Langkah ini benar-benar luar biasa karena sekejap saja sudah mendekati Hoa Siu gadis inilah yang menjadi incaran terakhir untuk melepas marah. Dan ketika cucu Tian Ted Hiap itu menjerit menggerakkan pedangnya, menangkis namun pedang patah menjadi dua maka laki-laki ini mendesis dan tangannya terus. Menyambar dada gadis itu. Kok bohlah tak ada lagi yang dapat menolong? Kiam Cheng Chin Jin dan lain-lain sedang mundur menyelamatkan diri. Mereka terkejut oleh kemarahan tokoh Pulau Wapi ini. Namun ketika pukulan itu menyambar cepat dan Hoa Siu tak mungkin mengelak mendadak berkesyurangin dingin dan sebatang lengan lain menangkis pukulan ini. Duk laki-laki, perlente itu terpental. Ia terbanting dan bergulingan dan di situ telah berdiri Tian Ted Hiap dengan mata mencorong. Entah bagaimana kakek ini tahu-tahu telah berada di situ, menangkis dan menyelamat kun cucunya dan bercatlah orang ketiga pulau api ini. Dan ketika ia mengeluh bergulingan meloncat bangun, kaget bagaimana kakek ini tahu-tahu di situ maka santeksi gila berteriak-teriak dan kabur dikejar sesosok bayangan merah yang menyambar bagai seekor Raja Wali. Ternyata telah ada orang lalun muncul di situ. Pucatlah sempang cu pulau api ini. Tiba-tiba ia memutar tubuh dan melarikan diri. Tak mungkin ia melawan Tian Ted Hiap yang amat lihai itu. Tapi, ketika ia bergerak dan memberikan punggunnya mendadak sebuah sinar hitam menyambar tengkutnya. Tian Ted Hiap mencetik sesuatu. Tak robohlah laki-laki perlente itu. Sebutir batu hitam mengenai urat kematiannya di belakang kepala, pecah dan ambruklah di atak sempat menjerit. Dan ketika Tian Ted Hiap mendengus dan berkelebat ke tempat lain tiba-tiba Tan Pangcu dan Ji Pangcu berteriak karena bertemu sepasang lengan baja yang amak kuat dan dingin. Plak-plak dua orang ini terpelanting. Mereka yang sedang bertanding dengan gadis-gadis lembah es itu tiba-tiba dibuat terkejut oleh bayangan menyambar. Tian Ted Hiap muncul di situ dan menangkis pukulan mereka. Dan ketika sama seperti sute mereka dua orang ini terbanting bergulingan maka pucatlah mereka melihat kakek lihai itu memasuki pertandingan, apalagi ketika sute mereka kiat lem tewas. Begitu pula Xiao Lok mundur Tan Pangcu melompat bangun melempar sesuatu. Sebuah benda. Meledak dan asap hitam membubung tinggi. Di saat berbahaya itu mereka melihat ancaman mengerikan. Metu mencorong Tian Ted Hiap itu benar-benar membuat gentar. Dan karena Santek meninggalkun pertempuran dan mereka tak tahu bagaimana si gila itu melepaskan kakek ini maka keduanya segera melompat kabur dan Tan Bong berseru memanggil ayahnya. Ayah Tan Pangcu teringat. Cepat ia meledakan sebuah granat lagi melindungi putranya, musuh segera mundur dan beberapa di antara mereka terkena percikan logam besi. Dan ketika Tan Bong mengikuti ayahnya dan lari ke dalam pulau, tertegunlah semua orang maka Ho Asyu tiba-tiba limbung dan roboh. Beng Cu semua terkejut. Kiam Cheng dan Kiam Kit hendak maju menolong akan tetapi mereka pun tiba-tiba limbung. Dan ketika yang lain juga terkejut merasa pusing, limbung dan roboh maka sadarlah semua orang bahwa asap hitam yang mereka hirup mengandung racun. Tahan nafas kalian dan jangan bergerak tiantet hiap berkelebat dan menotok orang-orang itulah sendiri tak apa-apa karena sinkangnya kuat. Begitu pula dua gadis lembah es yang sudah mengerahkan sinkang mencium bau beracun. Dan ketika kakek ini mengebut dan membuyarkan sisa asap yang ada, mengusap dan menotok orang-orang itu maka legalah pernapasan mereka dan lenyaplah racun dari paru-paru mereka. Mereka-mereka sungguh keji. Dasar orang sesat. Sudahlah, kalian berkumpul dan susul aku memasuki pulau. Tan Pang Cu dan Sutenya masih selamat, Kiam Kit Totiang, aku akan mengejar dan harap kalian hati-hati jangan menyedot asap beracun. Lindungi dan jaga pernapasan dengan sinkang. Kiam Kit Chin Jin mengangguklah sama sekali tak menyangka bahwa bahan peledak itu mengandung racun. Pantas ia merasa pusing dan mual, menyangka bahwa semuanya itu karena kelelahan dan menguras tenaga. Maka ketika ia berhati-hati dan rekan-rekannya berdiri kembali maka Tian Ted Hiap berkelebat memasuki pulau. Hoa Siu, kau bersama Tio Shochia dan Wan Shochia saja. Jangan berpencar. Gadis ini mengangguklah masih pucat oleh bahaya yang nyaris mengancam jiwanya tadi. Tentu ia roboh kalah tuh kakeknya tidak datang. Dan ketika ia heran bagaimana kakeknya muncul di situ, bukankah tadinya berhadapan dengan si gila yang amat lihai? Maka Tio Leng dan semuanya menyambar kembali senjata mereka, menyusul Tian Ted Hiap. Hei, tunggu semua menoleh. Ketika gadis-gadis lembah es itu berkelebat di susul Hoa Siu, juga orang-orang lain maka muncullah seorang pemuda buntung berteriak di belakang. Kiam Kit dan Kiam Cheng Ciri Jin terkejut dan kebetulan ketua Hoa San yang dipapah ini baru saja ditolong Tian Ted Hiap lah telah diberi obat luka dalam disamping mendapat pertolongan Sintang, itulah sebabnya ia tampak semibuh meskipun lemah. Maka ketika semua menoleh dan Kiam Cheng inilah yang mengenal lebih dulu maka ketua Hoa San itu menuding dan berseru tertahan. Siang Le. Ya, aku, si buntung bergerak dan sudah di tengah orang-orang ini. Aku datang bersama iparku, Totiang, Raja Wali Merah. Mana Tian Ted Hiap tadi dan kemana ia pergi? Lah memasuki pulau, mengejar ketua Pulau Api. Mana kakakmu Raja Wali Merah dan bagaimana kalian datang secara kebetulan? Bukan kebetulan, kami sudah mengikuti kalian sejak beberapa hari. Hi, kau terluka, Kiam Cheng Totiang, wajahmu pucat. Pinto sudah ditolong Tian Ted Hiap, sudah lumayan. Pinto terluka dalam usaha membunuh Jahanam Jahanam itu. Benar, tanpa kenekatan tadi tak mungkin kami mampu menerobos pertahanan mereka. Kau berjasa terhadap kami, Chu Heng, tanpa keberanian renu belum tentu begini. Ah, Kun Lun Pai Chu tak usah memuji Pinto. Tanpa Yet Hiap tetap saja kita bukan apa-apa. Sudahlah kita susul kakek itu dan syukur saudara siang liada di sini. Kekuatan kita bertambah. Benar, Pincheng juga gemas kepada orang-orang itu. Mari berangkat dan susul Beng Chu kita. B. Ui Ho Siang, ketua Butong memperingatkan teman-temannya. Mereka tertegun oleh kedatangan si buntung ini, menantu Kim Emo Ueng. Dan ketika siang li juga mengangguk dan berseru nyaring maka pemuda inilah yang mendahului mereka, melewati gadis-gadis lembah es ini. Jiwi Shochia, mari kejar Tian Ted Hiap. Tapi hati-hati dengan si gila santek itu. Dua gadis ini bersinar dan mengangguk. Melihat datangnya si buntung itu tiba-tiba saja wajah mereka berseri, apalagi setelah mendengar bahwa Raja Wali Merah, pemuda sakti itu datang. Dengan pemuda ini tentu urusan cepat beres, sesepuh mereka Wiwi Moli sendiri harus mengakui kekalahannya. Maka ketika mereka berkelebat dan menyusul pemuda itu segera yang lain mengejar dan bertambahlah sebuah tenaga yang dapat diandalkan. Pulau api ternyata berantakan. Tewasnya Bongtek Ho Siang menyulut kemarahan orang-orang Kang Ou itu. Kemarahan ini membuat orang-orang Kang Ou beringas, sepak terjang mereka menjadi nekat dan sikap mengadu jiwa itu sungguh menggetarkan nyali. Siapa tak gentar kalau orang-orang seperti Ketua Kunlun dan Ho Asan mengamuk, juga Bekui Ho Siang dan Ketua Siung Hun Pai itu. Berhadapan dengan mereka seolah berhadapan dengan singa haus darah saja. Dan ketika Ketua Pulau Api melarikan diri dan Sempang Cu tewas di tangan Tian Ted Hiap maka nyali orang-orang ini mengkeret hebat dan tempat persembunyian di dalam pulau di Obrak Abri. Tak ada yang berani melawan dan akhirnya murid-murid Pulau Api melempar senjata. Mereka yang bertemu orang-orang Kang Ou ini cepat menjatuhkan diri berlutut, Hutim dan Toya yang hampir melayang ditahan di tengah jalan. Bekui maupun Ketua Siung Hun Pai memberi ampun. Namun ketika mereka tak menemukan di mana Tian Ted Hiap dan Ketua Pulau Api, juga Raja Wali Merah yang tadi mengejar santek maka bingunglah mereka ini di tengah hutan besar, berhenti. Mana Beng Cu? Juga Raja Wali Merah itu. Ya, dan Ketua Pulau Api tak terlihat pula. Eh, di mana mereka bertiga ini, Tuheng. Kemana kita mencari? Kita tanya tawanan itu, murid-murid Pulau Api pasti tahu. Namun ketika tak ada satupun yang tahu di mana ketua mereka, juga Tian Ted Hiap dan lain-lain mendadak terdengar pekihkan dasyat di belakang pulau. Bumi tergetar oleh suara ini dan kiamkit cinjin dan lain-lain terpelanting. Begitu kuatnya suara itu hingga para murid juga terjengkang. Dan ketika semua bergulingan meloncat bangun dan dua gadis lembah es mengenal itu sebagai suara Tian Te Juga Ho Asyu yang mengenal pekihkan kakeknya tiba-tiba mereka bertiga ini berkelebat menuju belakang pula. Beng Cu di sana ia mengamuk. Kiamkit dan kiamceng cinjin pucat. Ketua Ho Asan yang belum sembuh merasa dadanya seakan diguncang, ia terbatuk dan cepat duduk bersilah. Dan ketika yang lain gemetar dan ngeri memandang hutan di seberang maka Bekwi Ho Siang dan Siang Le tiba-tiba berseru meninggalkan tempat itu. Cu Yung Hiong harap di sini saja, jaga tawanan. Kami akan melihat dan jangan kemana-mana. Si Buntung dan Ketua Butong itu lenyap. Mereka segera mengenal suara Tian Te Thiyap itu dan cepat menyusul Tio Xio Chia dan Wan Xio Chia. Dua gadis lembah es ini telah keluar hutan menuju belakang pulau, berkelebat merupakan dua bayangan putih yang amat cepatnya. Dan ketika mereka mengejar dan menuju asal suara tiba-tiba terbelalaklah mati mereka melihat bayangan merah dan putih sambar menyambar di tengah samudera yang berdobih dan bergulung-gulung. Tian Te Thiyap Raja Wali Merah. Dua orang ini tertegun. Di tengah samudera yang berdobih dan bergulung tampaklah Raja Wali Merah bertanding seru dengan Tian Te Thiyap. Di belakang mereka, meluncur dengan cepat tampaklah dua buah perahu melarikan diri. Perahu di sebelah kiri berisi tanpangcu dan sutenya sementara perahu di sebelah kanan berisi sigila santek. Sigila ini tidak sendiri melainkan bersama putra tanpangcu, pemuda baju merah bernama tanbong itu. Dan karena di perahu ini terdapat orang lain yang dipondong sigila, seorang gadis yang tampaknya tertotok maka siang lem maupun ketua butong itu tertegun tak tahu siapa gadis di tangan sigila. Akan tetapi dua gadis lembah es tiba-tiba terpakik. Putri bersamaan itu dua gadis ini melesat berjungkir balik. Kebetulan ada perahu lain di pantai itu, terikat namun sekali tabas putuslah tali perahu. Cepat sekali mereka mendayung dan sudah menggerakan perahu ke laut. Lalu ketika keduanya mendayung dan mengejar perahu di tengah gulungan ombak maka mau tak mau mereka harus melewati dua. Orang yang sedang bertempur hebat ini, Tian Ted Hiap dan Raja Wali Merah. Bengcu, Puteri S. ada di sana. Numpang. Lewat. Benar, berikan jalan, Bengcu. Puteri. Kami tertawan. Akan tetapi alangkah kagetnya dua gadis ini. Tai Leong, Raja Wali Merah menghibas dan mendorong mundur perahu mereka. Di atas gulungan ombak dan buih laut mendidih pemuda ini berkelebatan renang nyambar-nyambar. Bagai seekor Raja Wali atau Garuda mementang sayap pemuda ini menukik dan mematuk dengan pukulan ujung jubahnya. Laut memunkrat dan Tian Ted Hiap mengelak. Sama seperti lawannya kaget ini pun menyambar-nyambar di atas permukaan air, begitu cepat dan ringan hingga sedetik ujung kaki menyentuh permukaan ombak ia pun melenting dan sudah mengimbangi lawannya. Melihat pertandingan ini tiada ubahnya menyaksikan dua ekor burung sakti berlaga, masing-masing hampir tak menyentuh air dan sudah menyambar-nyambar dengan amat cepatnya. Dan ketika pukulan Raja Wali Merah menghantam membuat laut mengibak, memukul mundur perahu dua gadis ini maka pemuda itu membenta agar gadis-gadis itu menjauh, melarang mereka mengejar dua perahu di depan. Siapapun tak boleh lewat di tempat ini, Minggir, Tio Leng dan semuanya terkejut. Kalau mereka tak menahan dayung di kiri kanan perahu tentu perahu mereka terbalik dan mereka terpelanting, bukan main dasyatnya pukulan itu. Namun ketika mereka terbelalak dan heran serta marah maka Tian Ted Hiap membentak sebaliknya. Kejar, jangan perdulikan orang ini. Lewat terus, Tio Leng, aku memberi jalan bers air laut memunkrat tinggi dan bagai didorong tenaga raksasa. Tiba-tiba perahu dua gadis ini melesat. Pukulan Tian Ted Hiap menolak pukulan Raja Wali Merah dan terdapatlah jalan bagi gadis-gadis ini. Maka ketika mereka meluncur namun lawan kembali. Membentak maka perahu tertahan lagi dan kali ini langsung dipukul dari depan. Mundur kataku. Dua gadis ini hampir terbanting. Kalau tadi pukulan Raja Wali Merah ditujukan kepada Tian Ted Hiap maka sekarang pukulan ini langsung ditujukan ke perahu. Dua gadis ini menjerit karena perahu meloncat dan tengkurap, jatuh dengan posisi menelungkup. Akan tetapi ketika Tian Ted Hiap membentak dan mendorongkan kedua lengannya maka perahu terputar lagi dengan bagian pantat di bawah, jatuh dengan tepat dan yang kaget tentu saja dua gadis itu. Mereka marah dan bingung serta gusar bukan main. Mereka bukan tandingan Raja Wali Merah itu. Maka ketika mereka mendayung lagi dan untunglah keduanya bukan gadis sembarangan, mereka selalu berpegangan erat. Akhirnya mereka lolos dan Tian Ted Hiap menghantam pemuda itu. Pergi, cepat kejar. Akan tetapi pemuda ini tak mau mengalah. Lagi-lagi ia memukulkan tangannya ke perahu, Tian Ted Hiap menahan dan munkratlah air laut setinggi bukit. Dan ketika dua gadis itu terombang ambing dan kaget serta ngeri untunglah Tian Ted Hiap berkelebat di depan mereka menangkap dan melontarkan perahu tinggi-tinggi. Jangan hiraukan pemuda ini, kejar kataku. Tio Shochia dan semuanya menjerit nyering. Berhadapan dengan orang-orang seperti Tian Ted Hiap dan Raja Wali Merah ini mereka benar-benar seperti anak-anak kecil tak berdaya. Begitu mudahnya mereka dipukul maju mundur. Tapi ketika kaget itu mengangkat perahu mereka dan melontarkannya tinggi-tinggi, meluncur dan jatuh mengejar perahu di depan maka ketua Pulau Wapi terbelalak melihat kesaktian Tian Ted Hiap itu. Selanjutnya Tian Ted Hiap menghadapi pemuda itu lagi namun Raja Wali Merah berjungkir balik mengejar perahu Tio Shochia, dihadang dan disambut pukulan dan cepat-cepat dua gadis itu mendayung perahu dengan muka pucat. Entah kenapa Raja Wali Merah menghalangi mereka. Padahal dulu pemuda itu mati-matian membela lembah es namun untunglah karena Tian Ted Hiap ada disitu dan kakek ini membentak serta menghadang lawannya maka bayangan keduanya menyambar-nyambar di atas laut yang bergelombang. Yang paling takut adalah Tan Pangcu dan Sutehnya, juga Tan Bong di perahu kedua. Gerakan dua orang di atas lautan semakin lama semakin dekat dengan mereka karena Raja Wali Merah mengejar perahu Tio Shochia. Berkali-kali pemuda itu membentak agar perahu berhenti, membiarkan perahu Pulau Api melarikan diri namun tentu suja gadis-gadis lembah es itu tak mau. Puteri mereka berada di perahu itu dan akan dilewati, nyawa pun siap dikorbankan. Dan ketika dua orang yang sambar-menyambar itu akhirnya mendekati perahu di depan, Tio Leng Pucat melihat kemarahan Raja Wali Merah, maka gadis itu berseru kepada Tian Ted Hiap. Beng Cu, biarkan ia mengejar kami, tapi tolonglah rampas majikan kami, di tangan orang. Orang gila itu. Kami siap mengadu jiwa dengan pemuda itu kalau ia menghendaki kami. Tidak, kalian terus maju. Hadang dan rebut puteri kalian itu, Tio Leng, pemuda ini biarkan bagianku. Tapi ia membantu orang-orang Pulau Api. Akanku robohkan dia, dan... Kutenggelamkan mayatnya di laut, belar. Air yang memiun kerat dihantam dua pukulan dasyat akhirnya membuat laut bergelombang, tinggi dan menghantam perahu orang-orang Pulau Api itu hingga tanpang cu dan puteranya terpakik. Sigila Santek juga berteriak. Namun karena Sigila memiliki kepandayan paling tinggi dan cepat menjejakan kakinya dengan kuat, maka ia membuat peau terdorong dan keluar dari tumbukan ombak sebesar bukit. Kita tinggalkan ayahmu, Tian Ted Hiap sudah dekat. Tidak, justru kita tolong ayah, San Kong Cu. Biar tali ini mengikat perahu mereka dan dorong lagi tan buang mengeluarkan segulung. Tali panjang dan tahu-tahu melemparkannya ke ujung perahu ayahnya. Ombak yang bergulung tinggi membuat perahu ayahnya hampir terbalik, di sana Tio Shochia dan semuanya juga berteriak. Dan ketika tali ini menggubat perahu tanpang cu maka gerakan Sigila tersentak dan pemuda ini membelalakan mata. Laju perahunya tertahan. Hi, lepaskan itu. Kita pergi sendiri tidak? Jangan, Santek, ayah hampir. Tertangkap Tian Ted Hiap, hei gerakan tali di kedut dan melesatlah perahu tanpang cu ke depan perahu Santek. Tan Bong melakukan itu melihat ayahnya terhuyung ke sana sini, susyoknya juga pucat dan Tian Ted Hiap menyambar di perahu ayahnya. Namun ketika perahu itu dihentak dan melesat menghindarkan diri, Raja Wali Merah menghantam kakek itu maka Tio Shochia dan semuanya berputar dan telah menghadang di depan dua perahu itu. Serahkan puteri. Santek tiba-tiba tertawa bergelaklah mendorongkan lengan kirinya ke arah perahu gadis-gadis itu dan Tio Shochia maupun Wan. Shochia terpental. Kuat sekali dorongan itu hingga perahu meloncat dan terbalik. Namun ketika Tian Ted Hiap membentak menangkis pukulan itu maka perahu kembali semula dan terbanting dengan posisi selamat, pantat lebih dulu di bawah. Braak. Pucatlah gadis-gadis. Sigila Santek maupun Tian Ted Hiap atau Raja Wali Merah benar-benar bukan tandingan mereka. Tapi karena kakek itu telah menyelamatkan mereka dan kebetulan mereka jatuh di dekat Raja Wali Merah maka terdengarlah bisikan suara halus, kuat menyusup di antara deburan gelombang. Tio Leng, Suwi Keng, ganggulah dua perahu itu agar terputar-putar. Aku tetap melindungi mereka namun sikapku ini hanya pura-pura saja. Jangan sampai puteri es jatuh di tangan Tan Pangcu, biar di tangan si gila. Tio Leng dan sumoinya terkejut. Suara itu berasal dari si Raja Wali Merah dan mereka tertegun. Tapi ketika mereka sadar bahwa ada sesuatu di balik pertandingan ini, ada rencana. Yang tidak mereka ketahui di balik sikap Tian T.L.T. Hiap dan Raja Wali Merah maka rasa lega membuat mereka berseri karena sekaranglah mereka tahu bahwa Raja Wali Merah sesungguhnya hendak menyelamatkan puteri es. Hanya caranya yang amat aneh, membantu musuh. Dan begitu mereka saling pandang dan berseru keras tiba-tiba keduanya memutar perahu menerjang perahu orang-orang pulau api itu. Kembalikan puteri kami. Akan tetapi kali ini Tan Pangcu melepaskan pukulannya. Sadar bahwa mereka tak boleh berdekatan dengan Tian T.L.T. Hiap yang lihai itu laki-laki ini menyerang gadis-gadis lembah es itu. Pukulannya menyambar panas, meledak dan mengeluarkan api. Namun ketika dua gadis itu menangkis dan mengerahkan Bu Kek Keng maka ketua ini terhuyung dan marah, perahu sama amat terdorong. Jangan hiraukan mereka, cepat kita. Pergi. Tan Bong, yang melihat ayahnya hendak menyerang lagi berseru memperingatkan. Pemuda ini pun sesungguhnya ngeri menghadapi kakek itu. Tian T. Hiap bagai seekor singa tua saja, bukan sekedar lapar melainkan haus darah. Maka ketika ia berseru menarik perahu ayahnya maka si gila Santek diminta menghalau gadis-gadis itu. Akan tetapi Raja Wali Merah tiba berseru. Santek, jangan bunuh gadis-gadis itu, robohkan saja. Bawa cepat puteri es kedaratan atau pulau terdekat. Kau tak akan menghajarku. Kau tak akan mengejar-ngejar aku lagi. Kalau kau tunduk kepadaku maka semua kuampuni, Santek, tapi Tian T. Hiap ini harus ku rebohkan dulu. Cepat pergi dan jangan hiraukan gadis-gadis itu des air laut kembali munkrat dan kali ini masuk ke semua perahu. Air setinggi bukit menimpa semuanya. Dan ketika perahu tenggelam dan hampir terbalik maka si gila itulah yang dapat menolong diri sendiri. H. 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 Puan Siocia gelagapan dan mereka tertegun mendengar kata-kata itu. Tio Leng juga bingung namun perahu mereka terangkat kembali. Tian T. Hiap kiranya menolong. Dan ketika kakek itu membenta agar Santek menyerahkan puteri es, melepas pukulan menghantam si gila tiba-tiba Raja Wali Merah menangkis dan laut bergolak serta mendorong semua mundur. Keparat kakek ini membalik dan menyerang lawan. Sikapmu mengherankan aku, Raja Wali Merah, tapi habis kesabaranku sekarang. Kau atau aku yang mampus. Tian T. Hiap melancarkan pukulan dingin dan laut tiba-tiba beku. Begitu hebat kemarahan kakek ini hingga Raja Wali Merah terkejut. Dan ketika dia menangkis akan tetapi terdong mundur maka pemuda itu membelalakun matu dan perahu pulau api meloloskan diri. Tio Leng bergerak dan mengejar perahu itu. Bagus kakek ini menyambar lagi. Kejar dan halangi mereka, Tio Leng, jangan biarkan mereka lari. Gadis lembah es ini mengangguk. Sebenarnya mereka bingung oleh kejadian ini, bagaimana menghadapi orang-orang pulau api itu karena di sana ada santek yang lihai. Menghadapi ketua pulau api dan sutenya saja mereka kewalahan, belum ditambah lagi pemuda di atas perahu itu. Namun karena mereka terbakar melihat putri mereka ditawan, entah bagaimana tahu-tahu majikan mereka berada di tempat itu maka gadis gudis ini pun membentak dan menyuruh si gila menyerahkan tawanannya. Sebenarnya bukan dua gadis lembah es saja yang bingung. Tan Pangcu, bersama sutenya bukok juga bingung oleh kejadian itu. Ini diawali kejadian di atas pulau ketika Raja Wali Merah itu mula-mula datang, menyambar santek dan terkejutlah si gila melihat pemuda yang ditakutinya ini. Tak dapat disangkal terhadap Raja Wali Merah inilah pemuda itu paling takut, ia pernah mendapat hajaran keras, jatuh bangun di Pulau Tiga Naga, dulu beberapa tahun yang lalu. Maka ketika pemuda itu muncul dan langsung mengambil alih pertandingan, di saat itulah Tiantet Hiap menolong Hoa Syu dan orang-orang lain maka si gila ini tak banyak pikir lagi langsung mengambil langkah seribu. Di tempat yang lain tan Pangcu dan sutenya gentar. Karena Tiantet Hiap sudah meninggalkan santek dan menghadapi mereka, bahkan adik mereka tewas dibunuh kakek ini maka dua orang itu tak berpikir panjang lagi mengikuti jejak santek. Dengan ledakan granat mereka menyelamatkan diri, masuk ke pulau dan disanalah mereka bergabung. Si gila berputaran gelisah seperti biasanya kalau ia ketakutan, dibentak laki-laki ini dan saat itu tan Pangcu keluar dari guha, tangannya sudah membawa seorang gadis yang lungulai tertotok, puteri es. Tapi ketika Tiantet Hiap menyambar dan membuatnya terkejut maka ia mengelak dan berseru pada si gila itu untuk menghadapi kakek ini, menangkis dan terhuyung mundur dan terhadap kakek ini rupanya si gila tidak takutlah. Mengeluarkan imkan tai lekannya itu. Dan ketika kakek itu terdorong dan tanpa angcu meloncat maka ia menyuruh si gila menghadapi kakek itu, diri sendiri lari meninggalkan pulau, lewat belakang. Hei, kemana kalian? Kami menuju pulau Karang. Hadapi dan robohkan kakek itu, santek, lalu susul kami. Si gila membelalakan mata. Ia hahihi ketika mengelak dan membalas Tiantet Hiap. Kakek itu tampaknya terkejut sekali melihat puteri es ditawan, benar-benar tak menyangka bahwa di tempat itu ada orang lain, tawanan berharga. Dan ketika ia membentak dan berseru agar musuh jangan lari, tanpa angcu sudah lenyap maka Tiantet Hiap menghadapi si gila dan saat itulah menyambar bayangan si Raja Wali Merah. Rebut dan bawa gadis itu jangan biarkan tanpa angcu menawannya. Kakek ini biarkan aku yang menghadapi santek atau kau ku hajar dan seumur hidup ku kejar-kejar. Si gila terbelalak dan becat. Tadinya ia mengira bakal diserang, tapi pemuda itu justru menangkis pukulan lawan. Tiantet L.T Hiap terkejut dan membelalakan mata pula, terhuyung. Dan ketika Raja Wali Merah sudah menyambar dan menyerang kakek ini maka si gila terkegeh dan melarikan diri. Bagus, kau jangan bohong, atau kulaporkan ayahmu. Benar, tapi gadis itu harus di tanganmu. Atau aku mematahkan kepalamu itu santek, ku tanam kau hidup-hidup di pulau ini. Hai, jangan. Aku akan merebut gadis itu tapi robohkan kakek ini. Santek menghilang dan tentu saja mengejutkan tanpa angcu ketika tahu-tahu tawanan disambar dan diambil alih. Waktu itu ia sudah memasuki perahu siap meluncur, si gila tahu-tahu berkelebat dan merampas putri es dan ketika ia tertegun dan kaget serta marah, pemuda ini meloncat ke perahu lain maka si gila itu berkata bahwa Raja Wali Merah menyelamatkan mereka. Ayo berangkat, kita ke Pulau Karanghi, kembalikan gadis itu. Ia milikku santek, jangan dibawa. Haha, sama saja. Di tanganmu malah berbahaya. Lihat Tiantet hiap mengejar dan Raja Wali Merah menyusul di belakang. Tak ada waktu bagi laki-laki ini untuk berpikir panjang. Cepat ia menyuruh puteranya meloncat di perahu si gila dan santek mendayung ke tengah. Berdua dengan sutenya ia pun sudah menggerakkan perahu. Pulau Karanghi adalah tujuannya, pulau yang penuh dengan ikan hiu yang berseliwaran di antara karang-karang tinggi. Maka ketika mereka bergerak akan tetapi Tiantet hiap melengking, mendorong dan membuat perahu hampir terbalik maka Raja Wali Merah menangkis dan berseru pada santek delapan gar cepat pergi. Tanpang cuheran dan bingung. Des pukulan itu amat dasyat dan si gila meleletkan lidah lapun mampu melepas pukulan seperti itu namun tenaga Raja Wali Merah yang dasyat membuatnya kagum. Betapapun pemuda yang satu ini memang ditakutinya. Dan karena segala kata-kata pemuda itu diturutinya asal ia tidak dikejar-kejar, si gila meluncurkan perahunya maka tanpang cuh menyusul dan tanbong terbelalak memandang ayahnya. Biarkan ia membawa gadis itu dulu, nanti di pulau karang kita rampas kembali bisikan seng ayah yang dilancarkan dengan ilmu mengirim suara membuat pemuda itu mengangguk. Pertempuran terjadi dengan cepat dan laut bergolak. Lalu ketika dua orang itu berkelebatan meninggalkan pantai, bertanding di atas lautan maka lengking atau pekekakek ini didengar Tio Siocia dan kawan-kawan. Anak muda keparat, kau tiba-tiba berbalik membantu musuh. Apa maksudmu? Hektometer, aku tak mau kau merampas puteri S. Apa hubungannya gadis itu denganmu, Tiantet Hiap, bukankah yang kau musuhi adalah ketua pulau wapi? Kau tua-tua keladi, rupanya sudah melenceng dan hendak berbuat yang tidak-tidak kepada gadis itu. Keparat, aku berkepentingan kepada semuanya. Mundur dan jangan turut campur atau kau mampus des laut memunkrat tinggi dan itulah awal pertama pertandingan berpindah tempat. Berkali-kali kakek ini hendak mengejar perahu akan tetapi Raja Wali Merah menghalang. Kejadian ini membuat heran dan aneh bagi ketua pulau wapi namun justru ia merasa gembira, sebaliknya dengan kakek itu yang merasa marah dan melengking-lengking. Lalu ketika kakek itu berkelebatan dan tubuhnya menyambar-nyambar di atas air maka Raja Wali Merah menandingi dan gerak mereka yang amat cepat tak dapat diikuti match lagi namun pertempuran kian ke tengah dan mendekati perahu. Hal ini membuat Tan Pangcung ngeri. Santek meluncurkan perahunya dan ia pun mengejar, diam-diam ia memberi isyarat kepada puteranya untuk melakukan sesuatu yang menyerempet bahaya. Tiga kali puteranya menyambar puteri es namun si gila menopis. Dan ketika pemuda itu melotot dan saat itu muncullah Tio Siocia dan semuanya, keadaan semakin gawat maka Tan Pangcu ingin secepatnya ke Pulau Karang, dan Santek rupanya setuju. Kita berlindung di Pulau Karang dulu, sambut gadis-gadis itu di sana. Nanti lari lagi kalau Tian Ted Hiap mengejar-ngejar. Hektometer, aneh Raja Wali Merah itu, bukok tiba-tiba mengerutkan kening, memandang pertandingan yang kian seru. Apa yang kau tangkap dari peristiwa ini, Su Heng, benarkah ia melindungi kita? Sementara ini ya, tapi nanti tak tahu. Ayo cepat dayung sekuatnya, Sute, di Pulau Karang kita bicara lagi. Pria ini mengangguk. Dekat teki tak terjawab dan sementara ini semuanya disimpulkan secara darurat dulu. Barangkali benar kalau Tian Ted Hiap ada maksud-maksud pribadi dengan Puteri S itu, tapi yang lebih dipercaya tentunya adalah hubungan kakek itu dengan lembah S. Bukankah di sana ada Tio Siocia dan Wan Siocia itu? Maka ketika mereka mendayung cepat namun dua gadis itu tak mau kalah, berkali-kali membentak agar mereka berhenti. Maka seperti bayang-bayang saja dua orang yang bertempur di atas laut ini mengikuti, mereka tak pernah jauh. Hal ini membuat alis dua orang itu berkerut namun sekumpulan karang menjulang membuat mereka bergegas. Itulah tempat yang hendak mereka tuju, masih di kepulauan Pulau Api juga namun letaknya di pinggir, berbatasan dengan laut bebas dari daratan besar. Dan ketika Santek tertawa mendahului berkelebat maka si gila ini lebih dulu turun dan berjungkir balik menginjakan kakinya di tempat itu, yang penuh dengan karang-karang runcing. Santek, berikan gadis itu kepadaku. Hadapilah gadis-gadis lembah S ini. Haha, mereka bagianmu. Aku ingin menonton di tempat yang tinggi, Pangcu, pertandingan itu hebat sekali. Aku akan membantu Raja Wali Merah. Jarigan gila, berikan dulu gadis itu. Atau serahkan ia kepada puteraku. Benar, Tan Bong juga berjungkir balik dan sudah menginjakan kaki di Pulau Karang ini. Kalau kau ingin membantu Raja Wali Merah biarlah iaku bawa Santek, tak leluasa bagimu melepas imkan tailek kangmu yang dasyat itu. Berikan kepadaku. Akan tetapi si gila mengelak. Lagi untuk kesekian kalinya ia menepis pemuda itu, Tan Bong terhuyung. Dan ketika ia marah tak membawa hasil, saat itu ayah dan susoknya berjungkir balik pula. Maka Tan Pangcu tiba-tiba berkelebat dan menotok si gila ini, di susul sutenya yang menyambar dan membetot dari samping. Hei, apa-apaan kalian ini. Jangan kurang ajar plak-plak si gila menangkis dan berputar membelalakan Matila marah dan menuding Tan Pangcu dengan Mati melotot. Dan karena saat itu Tio Syocia dan semuanya melompat pula ke daratan maka Tan Pangcu terpaksa menahan marahnya membentak si gila ini. Santek, ia tawananku, ia milikku. Serahkan dan lihat gadis-gadis itu mengejar kita. Hihi, Raja Wali Merah menyuruhku membawa. Kalau aku melepasnya ia akan marah, Pangcu, nanti aku dihajar. Lah tak ada kepentingannya dengan gadis itu, kau dibodohinya. Serahkan kepadaku atau kau berdua Tan Bong masuk ke guha di karang sebelah kanan itu. Benar, Tan Bong melihat ke depan alihahnya. Kita bersembunyi dan taruh gadis itu di sana, Santek, lalu bantu Raja Wali Merah merobohkan Tiantet Hiap. Lihat mereka pun sudah ke pulau. Si gila tertawa-tawa. Memang saat itu Tiantet Hiap dan Raja Wali Merah sudah menyambar di pulau karang, gerakan mereka bagai sepasang burung garuda yang amat cepat. Namun karena ia ingin menonton pertandingan dan bukannya bersembunyi, pemuda ini menolak maka Santek justru meloncat dan berdiri di atas sebuah batu karang paling tinggi. Tidak, aku ingin di sini. Kau boleh bersembunyi dan masuk ke guha itu, Tan Bong, juga ayahmu. Sedang gadis-gadis itu biarkan ia maju kalau ingin kuhajar, hehehe. Tan Bong dan ayahnya terbelalak. Dua gadis lembah es sudah menerjang mereka dan Tio Siocia menghantamkan roda esnya, begitu pula Wan Sui Keng yang membentak orang-orang ini agar tidak melarikan diri. Dan ketika mereka menangkis sementara Santek tertawa-tawa maka Tan Bong mendengar ayahnya berseru. Tan Bong, menontonlah bersama Santek Kong Cu. Biar kami menghadapi gadis-gadis ini dan jaga hati-hati agar puteri es tidak jatuh. Tan Bong bergeraklah melayang dan sudah berada di atas batu karang tinggi, berdebar karena isyarat ayahnya ia harus merampas tawanan. Tapi ketika ia di siti tiba-tiba si gelap berseru mengusirnya. Hei, kau tak usah di sini, jangan ganggu. Aku, pemuda ini terlempar. Kebutan Santek, amatlah kuat dan ia melempar tubuh ke bawah. Dan ketika Seng ayah melihat dan menjadi marah mendadak Tan Bong Cu melempar tujuh paku api. Santek, jangan mengusir puteraku. Bantu kami dan berikan gadis itu kepadanya. Si gelap terkejut. Tujuh benda merah itu menyambar depan tubuhnya dengan amat cepat, dua di antaranya menuju tawanan. Namun ketika ia mendengus dan menyampok maka semua benda itu runtuh dan ia membentak. Aku tak mau siapapun di sini, aku ingin menonton. Sekali lagi kau menyerang aku jangan salahkan aku membalas. Bingunglah ketua pulau api ini. Terpaksa ia menumpahkan kemarahan kepada dua gadis lembah es itu, mementak dan melepas Giam Lui Chiang akan tetapi tiba-tiba muncullah belasan perahu menuju pulau. Ketua Butong dan lain-lain menyusul, Siang Lai Si Buntung berada paling depan dengan Bekwi Ho Siang. Lalu ketika semua berlompatan dan laki-laki ini terkejut maka orang-orang itu menerjangnya dan ketua pulau api ini mengeram. Santek, lihat musuh-musuh kita ini. Bunuh mereka. Jangan Raja Wali Merah berkelebat, disusul Tiantet Hiap. Sekarang kau boleh pergi, Santek, dan berikan gadis itu kepada aku. Si gelap terkejut berseru keras. Dari kiri kanan menyambar bayangan merah dan kakek itu. Tiantet Hiap membentak agar gadis itu diserahkan pula. Dan ketika dua orang ini bergerak amat cepat menyambar dirinya, bingunglah pemuda itu maka pukulan Tiantet Hiap ditangkis lebih dulu, Raja Wali Merah hanya menyambar puteri es duplak si gila terpelanting dan jatuh ke bawah. Tentu saja ia memekik dan tawanan diserobot, Tiantet Hiap hendak mendahului akan tetapi lawan lebih cepat. Ini karena si gila tak menangkis si Raja Wali Merah, hanya mengelak dan mundur. Dan ketika gadis itu berpindah tangan sementara si gila berjungkir balik maka Tiantet Hiap menghantam Raja Wali Merah agar puteri es diserahkan kepadanya. Kau lancang mencampur lurusan orang, serahkan atau kau mampus, des. Si kakek ditangkis dan dua-duanya terpental ke belakang, jatuh dari batu karang yang tinggi dan si gila membentak. Ia menghantam kakek itu. Dan ketika Tiantet Hiap terkejut dan menangkis sambil berjungkir balik maka tubuhnya terlempar ke atas dan imkan taylek yang membuatnya sesat. Tapi Raja Wali Merah tiba-tiba menghilang. Entah kemana pemuda itu berkelebat tau-tau ia membiarkan Tiantet Hiap berhadapan dengan si gila yang lihai ini. Pemuda yang marah itu menyerang lagi, membentak dan memaki-maki dan terjadilah pertandingan yang amat seru. Kakek ini membesi wajahnya, sinar matuk itu berkilat-kilat. Dan ketika di sana Tio Siocia sudah berhadapan dengan ketua Pulau Wapi di mana ketua Butong dan lain-lain membantu pula maka dua orang ini terdesak hebat dan wajah Tan Pangcu pucat, puteranya terhuyung. Dan mengeluh di sana, masih sakit oleh kibasan si gila tadi. Masuk ke Guha Hitam, bersembunyi dulu Tan Pangcu berseru menangkis semua serangan lawan. Yang paling hebat tentu saja Roda Es dan Bukek Kang milik Tio Siocia itu, lalu semuanya dan barulah orang-orang lain. Dan ketika ketua ini membentak dan melompat mundur maka sutenya berkelebat dan lari ke batu karang yang tadi ditunjuk suhengnya. Benar, bersembunyi dulu di situ. Tawanan lolos, suheng, tolol benar si gila itu. Mari masuk dan tutup pintunya. Tan Pangcu berkelebat menyusul sutenya. Ia menyambar puteranya pula dan bertiga lari menuju batu karang di depan pulau. Batu ini tidak begitu tinggi namun berwarna hitam, sambil berlari meledakan granat tangannya pula, juga paku api yang membuat Tio Siocia dan lain-lain berseru keras. Paku api dipukul runtuh namun granat peledak tak berani mereka sambut, meledak dan pecahlah asap hitam membuat orang berlompatan mundur. Tapi ketika bayangan putih menyambar mendorong asap hitam ini, buyarlah asap itu maka Tian Ted Hiap menendangkan kakinya dan paku-paku api yang runtuh ke tanah melesat menyambar dua ketua itu. Aung Gaji Pangcu dan suhengnya menjerit. Mereka terjungkal kena paku-paku api itu namun bergulingan mendekati karang hitam. Mereka sudah dekat di sini. Dan ketika keduanya masuk dan lenyap di situ maka Tian Ted Hiap tertegun melihat sebuah guha besar tertutup rapat, suara gemuruh menyusul tertutupnya pintu hitam. Duk-duk kakek ini memukul dan menggoyang-goyang akan tetapi batu hitam terpantek dengan amat kuatnya. Buruan mereka lolos di dalam, wajah kakek ini merah padan. Tapi ketika menyambar bayangan hijau maka santek tertawa-tawa mengejar kakek ini, menghantam melepaskan imkantai lekangnya. Haha jangan lari. Kau hadapi aku dulu, Tian Ted Hiap, baru yang lain. Kakek ini membalik dan menangkis. Ia tadi mengejar ketua pulau api karena tak mau lak-laki itu lari bersembunyi, kini si gila menyambar dan menyerangnya. Dan ketika ia menjadi marah dan mengerahkan sinkangnya maka sinar putih menyambar bertemu sinar merah imkantai lekang. Cess sebagai air menyiram api padamlah sinar merah imkantai lekang. Pukulan dingin kakek itu menembus pukulan panas akan tetapi santek melempar tubuh berjungkir balik. Ia membuang tenaga benturan menyerang lagi dari atas. Dan ketika Tian Ted Hiap menjadi benar-benar marah dan mementak si gila itu maka kakek ini menggerakkan lengan ke atas menyambut lagi. Des kali ini kakek itu bergoyang-goyang. Santek terlempar lebih tinggi namun si gila terkekeh-kekeh. Setelah ia mampu menahan lawan dan Raja Wali Merah tak ikut-ikutan maka menghadap kakek ini tentu saja ia tak perlu takut. Di pulau api pun pertandingan sebenarnya belum berakhir, Raja Wali Merah datang dan pemuda ini lari. Tapi sekarang setelah ia berdua saja dan Raja Wali Merah berkesan membantunya si gila ini pun tak takut-takut lagi, turun dan sudah menyambar dengan pukulannya yang dasyat dan meledaklah imkantai lekang menyambarkan api. Dari kedua tangannya meluncur bola panas yang membakar sekeliling, hawanya saja membuat hangus rumput yang hijau segar. Dan ketika Tian Ted Hiap mengelak dan menangkis si gila maka Tio Shio Chia dan lain-lain tertegun, memandang pertempuran ini lalu pintu hitam di batu karang. Dobrak dan buka pintu itu. Kejar dan cari ketua pulau, api itu. Yang berseru ini adalah Bekwi Ho Siang. Haw Siu Butong ini tak sabar dan marah sekali melihat kelicikan lawan dalam keadaan terdesak tak segan-segan lari bersembunyi, sungguh licik dan pengecut. Dan ketika haw siu itu sudah melompat ke tempat ini disusul yang lain-lain. Tian Ted Hiap mendesak si gila menjauhi batu hitam maka bersama teman. Temannya haw siu ini mendorong dan mengangkat, gagal. UGH semua terkejut dan membelalakan mata. Batu hitam yang menutup tempat itu ternyata bukan sembarang batu hitam. Didorong dan diangkat belasan orang tak bergeming juga. Dan ketika semua penasaran dan menjadi marah maka ketua siu hun pai menusukan hutinnya ke tanah. Biar pin ceng congkel dan gali dari bawah, harap yang lain membantu. Ketua Hong Tawuk dan Kun Lun tanggap. Agaknya jalan yang dimaksudkan ketua siu hun pai ini masuk akal, mungkin dengan digali batu penutup akan bergeser, paling tidak berpindah tempat, miring. Dan ketika mereka mencabut pedang dan menusuk serta menggali tanah keras benar saja batu itu miring. Hati-hati, kita berhasil. Semua menjadi girang. Sebentar kemudian batu guha bergoyang-goyang, kian lama kian miring akan tetapi tiba-tiba terdengar seruan melengking. Raja Wali Merah muncul. Mengibas orang-orang itu. Dan ketika semua terlempar dan berteriak maka terdengarlah ledakan menggetarkan pulau. Belar batu roboh dan melesatlah batu-batu lain dari dalam guha. Bersamaan itu terdengar ledakan kuat susul menyusul, datangnya dari dalam guha dan batu karang tiba-tiba ambruk. Suaranya menggelegar membuat semua orang pucat. Dan ketika mereka meloncat bangun dengan muka berubah tiba-tiba pulau berderak dan air laut naik menghantam tempat itu. Gelombang pasang, awas gelombang pasang. Bukan, pulau ini tenggelam, Bekwi Ho Siang. Pulau tenggelam. Kagetlah semua orang. Buih dan ombak mendadak bergulung-gelung, menyerbu dan menghantam tempat itu dengan dasyat. Getaran seperti gempa bumi terasa pula. Lalu ketika semua terkejut disambar rombak sebukit maka melesaklah pulau karang disertai dentuman atau letusan bawah tanah. Belar-belar pucat dan hirup pikuklah semua orang. Tiba-tiba saja tanah yang mereka injak ambles ke bawah, pulau tenggelam dan ketua Siohun Pai terpelanting. Bekwi Ho Siang juga terpeleset dan disambar rombak. Lalu ketika semua berteriak dan melolong-lolong maka terdengarlah tawa bergelap dan di atas samudera yang berdobih sebuah perahu meluncur melarikan diri. Kaget dan marahlah semua orang. Tian Ted Hiap juga terkejut sementara si gila santek membelalakan mata. Sama seperti yang lain dua orang ini terpeleset oleh gerakan tanah. Pulau karang merekah dan tenggelam, cepat sekali. Dan ketika perahu itu menghilang diiring tawa sayup-sayup sampai maka Tio Sioh Chia tak melihat perahu mereka. Hancur perahu kita wancur. Wan Sioh Chia melihat kepingan perahu menuding ke depan lah baru saja menunjuk ketik. Tiba-tiba ombak setinggi pohon kelapa menyambar gadis ini lenyap dan terguling menghilang. Dan ketika yang lain juga berteriak. Namun lenyap dihantam buih bergelombang, permukaan laut menjadi tinggi maka Tian Ted Hiap mendengar jeritan seseorang. Kim Kong Chu. Kakek itu mengibas dan mendorong ombak setinggi bukit. Di antara buih dan gelombang mengganas tampaklah cucunya menggapai-gapai, timbul tenggelam di antara gelombang dasyat. Lalu ketika ia menggeram menyambar sepotong papan pecahan perahu yang meluncur lewat maka kakek itu bergerak dan mempergunakan itu sebagai alat di bawah telapak kakinya, meluncur menuju arah cucunya. Bang Chu. Kim Tai Hiap. Ternyata banyak sekali kepala bermunculan. Dari kiri kanan dan muka belakang tampaklah tubuh dan kepala timbul tenggelam. Ketua Siohun Pai dan Butong memanggil-manggil kakek ini, juga yang lain-lain di mana pulau tiba-tiba lemp di samar gelombang. Ombak setinggi bakit menutupi tempat ini karena pulau karang sudah tenggelam. Dari bawah terdengar letupan-letupan seperti gunung berapi, disusul gelegar dasyat dan semburan air setinggi puluhan meter. Dan ketika Tian Ted Hiap terbelalak begitu banyak orang maka berkelebat bayangan merah di atas sombak bergulung-gulung.